Intro Menjelang lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah atau tahun 2023 Masehi, hampir selama puasa Ramadan ini Polres Pelabuhan Belawan berhasil mengungkap puluhan kasus yang terjadi di wilayah hukumnya. Hal ini disampaikan langsung oleh Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Josua Tampu Bolon dalam persrilis yang dilaksanakan di Aula Wirasatya Polres Pelabuhan Belawan. Dalam paparannya, AKBP Josua Tampu Bolon menjelaskan bahwa hal pengungkapan kasus yang menjadi atensi adalah beberapa kasus yang sempat viral, sesuai arahan dari Kapolda Irjen Polisi RZ Pancaputra Siman Juntak. Tercatat, sekitar 17 kasus berhasil diungkap dalam seminggu, termasuk kasus ranmor di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan, Polsek Medan Labuhan, hingga kasus penyakit masyarakat seperti perjudian, minuman keras, pungli, disimpan jalan terhadap pengguna kendaraan supir, serta kasus narkoba yang manakah Polres Pelabuhan Belawan telah menyatakan perang terhadap segala bentuk narkoba. Dalam beberapa kasus yang berhasil diungkap ini, berhasil disita sebagai barang bukti berupa, senjata tajam, narkoba, mesin judi tembak ikan dan mesin judi sketer, serta puluhan kardus miras merek Red Label, serta ratusan ribu rupiah uang tunai, pecahan 2 ribu rupiah, hasil pidana pungli di jalan, juga sepeda motor merek Yamaha RX King hasil kejahatan ranmor. Dari 121 tersangka premanisme, kemudian ada 149 botol minuman keran, dengan 9 tersangka, kemudian judi 2 kasus, dengan 2 tersangka, kemudian mengamankan juga ada 4 unit mesin judi ikan-ikan, dan 1 sajam, termasuk juga uang dan rekap togel. Nah kami berhasil 100% target yang diberikan kepada kami, dan kemudian ada non-TO namanya, di luar dari TO itu sebanyak 172 premanisme yang kami amankan. Tentunya himbawan kami kepada masyarakat, karena ini penyakit masyarakat, masyarakat harus menghindari dan tidak ikut terlibat dalam judi, kemudian perdaraan minuman keras, atau narkoba, termasuk juga hal-hal lain yang mengganggu kamtip mas. Karena polis pembelawan tetap ada atau tidak ada operasi penyakit masyarakat, kami tetap akan melakukan tindakan tegas. Demikian. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsawaran Sitorus Tribrata TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!